Halo, narasi pagi kembali lagi bersama ku Juan Robin dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal kenaikan tarif ojol, lalu rapat dengar pendapat antara Komisi 1 DPR dengan Kominfo dan sejumlah koruptor yang bebas bersyarat. Gak kelupaan ada juga kemedikbud yang mengubah aturan untuk masuk PTN dan Justin Bieber yang menunda konsernya kembali. Ini dia selengkapnya. Setelah tertunda dua kali, Kementerian Perhubungan akhirnya mengumumkan kenaikan tarif ojol. Kira-kira jadi berapa nih tarifnya? Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengumumkan sekaligus menerbitkan keputusan Menteri terkait kenaikan tarif ojek online pada 7 September 2022. Kenaikan tarif akan berlaku pada 3 hari dari tanggal terbit, yakni tanggal 10 September 2022, pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Dalam menyusun tarif ojek online, ada dua komponen yang diperhitungkan, yakni biaya pengemudi atau tarif langsung dan biaya sewa aplikasi sebagai tarif tak langsung. Kenaikan tarif langsung atau biaya pengemudi didasarkan pada kenaikan upah minimum regional atau UMR, asuransi pengemudi, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan kenaikan harga BBM. Nah, yang dinaikan kali ini tarif langsung aja, dan tarif tak langsungnya malah diturunkan. Seperti rencana kenaikan tarif sebelumnya, kenaikan tarif kali ini juga dibagi menjadi 3 wilayah. Zona 1 yang meliputi wilayah Sumatera, Bali, dan Jawa selain Jabodetabek mengalami kenaikan tarif batas bawah dari Rp1.850 per kilometer menjadi Rp2.000 per kilometer. Sedangkan, tarif batas atas zona 1 naik dari Rp2.300 per kilometer menjadi Rp2.500 per kilometer. Selanjutnya, zona 2 mencakup wilayah Jabodetabek mengalami kenaikan batas bawah dari Rp2.250 per kilometer menjadi Rp2.550 per kilometer dengan batas atas dari Rp2.650 per kilometer menjadi Rp2.800 per kilometer. Terakhir, zona 3 yang meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan wilayah Indonesia Timur lainnya mengalami kenaikan batas bawah dari Rp2.100 per kilometer menjadi Rp2.300 per kilometer. Dan batas atas dari Rp2.600 per kilometer menjadi Rp2.750 per kilometer. Sebelumnya, pada Senin 5 September 2022, Kemenhub juga telah menggelar konferensi pers mengenai penyesuaian tarif angkutan kelas ekonomi. Menilai lanjutki adanya kebijakan penyesuaian harga BBM, kami telah dan akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk pemerintah daerah serta para pemangku kementerian termasuk mendengarkan saran dan masukan semua pihak. Adapun, tindak lanjut yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Selain ojol, tarif angkutan lainnya yang turut dikerek ialah angkutan antarkota, antarprovinsi, atau AKAP. Kenaikan tarif dasar AKAP ini terakhir kali dilakukan pada 2016. Pemerintah memutuskan untuk menaikan tarif dari Rp119 per penumpang per kilometer menjadi Rp115 per penumpang per kilometer. Kenaikan itu setara dengan 33%. Tarif bes AKAP dibagi menjadi dua wilayah. Wilayah satu yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tarif atasnya naik dari Rp155 per penumpang per kilometer menjadi Rp207 per penumpang per kilometer. Sementara, tarif batas bawah wilayah satu naik dari Rp95 per penumpang per kilometer menjadi Rp128 per penumpang per kilometer. Sedangkan wilayah dua yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, dan daerah Indonesia Timur mengalami kenaikan tarif atas dari Rp172 per penumpang per kilometer menjadi Rp227 per penumpang per kilometer. Dan tarif batas bawah dari Rp106 per penumpang per kilometer menjadi Rp142 per penumpang per kilometer. Ada pun biaya langsung dari bes AKAP yang menjadi pertimbangan dalam menaikan tarif. Di antaranya adalah biaya penyusutan, biaya BBM, dan biaya pemeliharaan kendaraan. Satu persatu dampak kenaikan BBM mulai terasa nih. Meski berat bagi penumpang, tapi semoga kenaikan tarif ini bisa adil bagi semua pihak di tengah situasi yang rumit ini. Komisi 1 DPR dan pemerintah sepakati Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU-PDP dibawa ke rapat peripurna. Keputusan ini dihasilkan dari rapat kerja antara Komisi 1 DPR RI bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dan Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM pada 7 September 2022 kemarin. RUU-PDP merupakan inisiatif pemerintah yang menjadi prioritas untuk dibahas DPR tahun 2019. RUU ini berada di bawah tanggung jawab Kemenkominfo yang memayungi ketentuan perundang-undangan lain terkait data pribadi di berbagai sektor. Ada sedikitnya 32 undang-undang yang menyinggung pengaturan data pribadi warga negara. Salah satunya, UU ITE yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Ada pun cakupan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diantaranya adalah jenis data pribadi, hak pemilik data, hingga transfer data pribadi. Selain menyempakati RUU-PDP, yang juga jadi sorotan dalam rapat kerja itu adalah isu kebocoran data yang marak terjadi beberapa waktu ke belakang. Merespons hal ini, Menkominfo Jonny G. Plate memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan Lintas Kementerian dan berbagai lembaga yang berkaitan dengan insiden-insiden kebocoran data. Namun, Jonny juga menyampaikan bahwasannya serangan siber bukanlah domen Kemenkominfo, melainkan badan siber dan sandi negara atau BSSN. Nah, dalam hal ini ingin kami sampaikan di bawah PP71 tahun 2019 terhadap semua serangan siber, leading sektor dan domain penting tugas pokok dan fungsi bukan di Kominfo. Terhadap semua serangan siber atas ruang digital kita menjadi domain teknis badan siber dan sandi negara. Sehingga semua pertanyaan tadi yang disampaikan dalam kaitan dengan serangan siber, kami tentu tidak bisa menjawab untuk dan atas nama BSSN. Diketahui, beberapa waktu ini kebocoran data menjadi isu yang dikhawatirkan masyarakat, mengingat kasusnya kerap terjadi. Yang terbaru, BSSN menduga adanya kebocoran data milik 105 juta penduduk Indonesia yang disebut-sebut berasal dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dugaan kebocoran itu muncul pada 6 September 2022 saat akun bernama Biorka mengunggah data dalam sebuah forum online bernama Bridge Forums. Biorka menyebut data 105 juta penduduk itu berasal dari KPU yang di dalamnya mencakup nomor induk kependudukan atau NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, hingga usia. Data tersebut disimpan dalam file berukuran 20GB atau 4GB setelah dikompres dalam format comma separated values atau CSV. Sebelumnya, di forum yang sama, Biorka juga mengungkapkan terjadinya kebocoran data hasil registrasi SIM card. Biorka mengklaim memiliki 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dalam file berukuran 87GB. Data itu juga diduga udah diperjual belikan. Daripada lempar tanggung jawab, mendingan sama-sama dipikirin deh gimana caranya agar kasus data bocor ini nggak berulang lagi. Dan semoga UU PDP ini bisa jadi solusi yang efektif untuk mencegahnya. 23 narapidana korupsi penerima program bebas bersyarat menghirup udara bebas 6 September kemarin. Sejumlah narapidana mendapat berbagai keringanan mulai dari pembebasan bersyarat sampai cuti menjelang bebas. Keringanan ini juga berlaku bagi beberapa narapidana korupsi. Diketahui selama periode September 2022 Ditjen pas Kemenkumham sudah memberikan hak bersyarat berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas kepada 1.368 orang narapidana. 23 diantaranya adalah narapidana tipikor. Dari sederet nama napi koruptor, ada beberapa yang kebebasannya menjadi sorotan publik. Di antaranya Ratu Atut dan Pinangki Sirna Malasari. Nama lain juga ada mantan Menteri Hukum dan HAM yang juga eks-hakim MK, Patrilis Akbar, mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali, mantan Gubernur Jambi Zumizola, dan adik Ratu Atut Tubagus Kairi Wardana. Langkah ini disayangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri menyebut bahwa perlakuan khusus ini mencederai semangat penegakan hukum tindak pidana korupsi. Tanggapan senada datang dari Ketua Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Menurutnya pembebasan lebih cepat ini tak memberi efek jerah dan para napi berpotensi untuk melakukan korupsi lagi. Aduh, katanya korupsi itu kejahatan luar biasa. Tapi kok kesannya kayak hukumannya biasa aja ya? Diskonannya sama aja kayak tukang maling sendal. Tapi jangan ikut-ikutan korupsi deh ya. Amit-amit. Ada kabar baik nih buat para pejuang PTN. Kabarnya Kemendikbud baru aja mengubah aturan untuk masuk perguruan tinggi negeri. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek mengumumkan bahwa akan ada perubahan untuk seleksi nasional masuk PTN atau SNMPTN, seleksi bersama masuk PTN atau SBE-PTN, dan seleksi mandiri. Tujuan utamanya, agar siswa, orang tua, dan guru bisa terlibat langsung dalam proses seleksi. Ini agar seleksinya bisa mengurangi diskriminasi dari mereka yang ekonominya mampu dengan yang tak punya kemampuan ekonomi mumpuni. Kami ingin bahwa pembelajaran yang terjadi di sekolah itu adalah pembelajaran yang menyeluruh. Ya, menyeluruh dan mendalam. Kita ingin juga prinsip perubahan, dan ini harusnya sudah sangat jelas dengan arah kita dengan AM. Kita lebih fokus bukan kepada pemadatan materi, tetapi kita fokus kepada kemampuan penalaran. Itulah yang terpenting. Bukan berapa jumlah hafalan yang dikuasai oleh siswa-siswa kita, tapi kemampuan bernalaran. Kita juga ingin bahwa perubahan ini lebih inklusif, bahwa mengeliminasi atau meminimalisir diskriminasi antara yang punya tingkat sosioekonomi lebih tinggi dan yang mungkin masih punya kebutuhan dari sisi ekonomi. Harus lebih inklusif dan tidak diskriminasi. Kita juga ingin proses ini lebih transparan, dan terakhir, lebih terintegrasi dengan berbagai macam program dan cita-cita daripada mahasiswa kita. Sebelumnya, SNMPTN memisahkan calon mahasiswa berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Pilihan prodi yang dipilih masih terbatas pada jurusan SMA. Ini bikin muncul masalah baru, kayak siswa yang pengen pilih prodi yang lagi trending dan berbeda dari jurusan saat SMA. Jadinya, siswa tidak bisa mengeksplorasi tren tersebut. Siswa dibatasi berdasarkan pilihan-pilihan jurusan saat sekolah dan mata pelajaran, serta nilai tertentu saja dalam seleksi SNMPTN. Ini pun bikin siswa dan guru cuma fokus pada mata pelajaran yang masuk dalam penilaian SNMPTN. Kini, skema SNMPTN itu diubah pemeringkatannya dengan mengacu beberapa hal. Pertama, minimal 50% rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran, lalu maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat. Minat dan bakat yang dimaksud diantaranya, nilai rapor dari maksimal 2 mata pelajaran, pendukung prestasi, atau portofolio khusus, program studi seni, dan olahraga. Sedangkan untuk SBMPTN, enggak ada lagi tes mata pelajaran. Dulunya, ada tes kemampuan akademik atau TKA yang mengukur pengetahuan keilmuan di sekolah. Ada materi UTBK Saintec yang berisikan materi jurusan IPA, materi UTBK Soshum berisikan materi jurusan IPS, dan materi UTBK campuran yang isinya merupakan campuran TKA, Saintec, dan Soshum. Dalam aturan yang dipaparkan Nadiem, kini hanya akan ada tes potensi sekolastik atau TPS yang berfokus pada kemampuan penalaran pemecahan masalah. Tes potensi sekolastik ini akan mengukur potensi kognitif atau kemampuan memecahkan masalah. Lalu, ia juga akan mengukur penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Alasan enggak adanya tes MAPL di SBMPTN, karena sebelumnya, jalur SBM mengujikan materi dan banyak mata pelajaran. Siswa pun jadinya cuma fokus pada MAPL yang diujikan, sementara mata pelajaran lain jadi dianggap enggak penting. Bahwa banyak sekali guru terpaksa atau terdorong, tertekan untuk mengejar penuntasan materi. Dan dengan tekanan itu, kurang menekankan pemahaman. Karena ada UTBK, ada UTBK, ada UTBK, ada SBMPTN. Jadi, tekanan itu benar-benar mendorong banyak sekali guru-guru kita untuk fokus, dan bahkan orang tuanya juga menekan guru-gurunya untuk fokus kepada pertanyaan soal-soal UTBK. Dan guru akhirnya menghabiskan waktu belajar untuk melatih mengerjakan soal-soal ini. Dampaknya apa? Kualitas pembelajaran yang mendalam itu turun di dalam sekolah-sekolah kita. Banyaknya peserta didik yang tertekan, orang tua yang tertekan, untuk harus mengikuti berbagai macam bimbingan belajar, permata pelajaran yang harus diambil di tes SBMPTN. Sementara itu, untuk seleksi mandiri PTN sebelumnya enggak punya standar transparansi antar PTN karena mekanisme dan tata cara seleksi yang sepenuhnya jadi kewenangan PTN. Kini, Kemendik Putri Stek mewajibkan PTN untuk transparan dalam beberapa hal. Pertama, mengumumkan kuota calon mahasiswa yang akan diterima di masing-masing prodi dan fakultas pada masyarakat. Kedua, mengumumkan metode yang akan digunakan untuk penilaian calon mahasiswa. Metodenya terdiri atas beberapa hal, seperti ada tes secara mandiri, kerjasama tes lewat konsepsi perguruan tinggi, dan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi. Selanjutnya, kampus juga harus mengumumkan besarnya biaya masuk dan metode dalam menentukan biaya tersebut. Kemendik Putri Stek pun mengungkap mereka ingin mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses pengawasan ini. Ini biar kasus suap kayak yang udah-udah nggak terjadi lagi. Wah, seneng deh dengar perubahannya. Semoga benar-benar bisa inklusif dan siswa bisa masuk jurusan yang benar-benar dia mau. Lagi-lagi, Justin Bieber menunda jadwal konsernya. Ini udah kali kedua Bang Bieber menunda. Kali ini kenapa ya? Justin Bieber menunda sisa jadwal tour dunianya karena alasan kesehatan. Hal ini diumumkan langsung oleh Justin lewat unggahan di media sosialnya 6 September 2022 kemarin. Ia bilang bahwa dirinya butuh istirahat terlebih dahulu sebelum memulai konsernya kembali. Dalam unggahannya, Justin tak menyebut berapa lama dirinya akan istirahat dan jadwal tour apa saja yang terdampak dari keputusan itu. Ia hanya mengungkapkan hal-hal yang dirasakannya usai dirinya beres manggung dalam 6 tour. Justin pun baru tuntas manggung dalam berbagai acara di Eropa dan terakhir ia tampil di Rock in Rio, Brazil. Saat turun dari panggung, Justin langsung merasa lelah dan sadar bahwa dirinya perlu memprioritaskan kesehatan. Alhasil, ia memutuskan untuk tak melanjutkan tour dunia dalam waktu yang belum ditentukan. Sebenarnya, Justice World Tour Justin Bieber berlangsung mulai Maret 2022 dengan sekitar 70 pertunjukan tambahan yang dijadwalkan tuntas pada Maret 2023. Tour ini jadi tour global pertamanya sejak Purpose World Tour pada 2016 hingga 2017 lalu. Bila kita tengok jadwal tournya, Indonesia jadi salah satu negara tujuan dalam tour dunia Justin Bieber di Asia. Ponsernya sendiri, rencananya akan digelar pada 2 dan 3 November 2022 di Stadion Madia Glora Bung Karno, Jakarta. Dari pihak promotor, AEG Presents Asia pun meminta para pembeli tiket untuk menunggu kabar terbaru. Namun, mereka menyebut sejauh ini, tour Justin Bieber di Asia masih berlanjut sesuai jadwal. Sebelumnya, Justin juga sempat menunda tour Amerika Utara pada awal Juni lalu. Sebab saat itu ia sedang berjuang melawan Ramsey Hunt Syndrome, virus langka yang membuat wajahnya lumpuh. Hingga pada Juli, Justin akhirnya menyatakan siap melanjutkan tour dunianya. Seperti yang Anda mungkin bisa melihat dari muka saya, saya mempunyai this syndrome called Ramsey Hunt Syndrome. And it is from this virus virus that attacks the nerve in my ear and my facial nerves and has caused my face to have paralysis. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. Baru aja mulai manggung, sekarang udah ditunda lagi konsernya. Tapi tetep aja, kesehatan itu nomor satu. Lekas sembuh ya, Justin? Itu dia 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matan Acua. Sehat, semangat terus semuanya. Bye-bye.